Program pengembangan industri perfilman tanah air masih berlanjut. Untuk mendukung hal tersebut, Mas Menteri dan Kemenparekraf mengaplikasikan anggaran sebesar Rp266 miliar. Mas Menteri mengungkapkan, program pengembangan industri tersebut terbagi dalam tiga skema, yaitu skema promosi, skema pembelian lisensi, dan skema produksi. Adapun skema PN Industri Film pada promosi bertujuan untuk membantu mempromosikan film-film Indonesia terpilih yang akan tayang, atau film-film yang siap tayang. Skema pada tahun ini diperuntukkan untuk 40 film panjang atau film layar lebar. Mas Menteri juga menyampaikan bahwa skema promosi sudah dibuka pendaftarannya mulai dari 1 sampai 10 Oktober 2021.